Halo semua, kali ini saya akan bikin roti goreng dengan isian kari kentang Pertama saya akan bikin isian kari kentangnya dulu Siapkan 1 kentang ukuran besar dengan berat kira-kira 250 gram Ini akan saya kukus dan nanti potong-potong kotak kecil Cincang setengah bawang bombay ukuran sedang Dan 1 siung bawang putih Untuk bumbunya disini saya pakai 1 sendok makan bubuk kari 1 sendok teh cabai bubuk 1 sendok teh tepung maizena 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica, ini saya pakai lada hitam 1,4 sendok teh gula Dan 1,4 sendok teh kaldu bubuk Tambahkan 3 sendok makan air Tapi ini akhirnya saya tambahkan sampai 6 sendok makan Dan aduk rata Panaskan minyak Lalu masukkan cincangan bawang bombay dan bawang putihnya Tumis sampai wangi Masukkan kentangnya Oh iya ini juga bisa diganti sebagian dengan wortel atau ayam Lalu aduk sebentar Dan masukkan bubunya Ini diaduk aja sampai rata dan airnya ini udah menyusut Jangan lupa koreksi rasa sesuai selera Dan kalau udah ini bisa dibiarkan dingin Selanjutnya saya akan bikin adonan rotinya Disini saya pakai 125 gram tepung terigu protein tinggi Dan saya campur dengan 125 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 10 gram susu bubuk Per-8 sendok teh baking powder Ini akan saya ayak supaya pastikan gak ada gumpalan dan tepungnya ini terurai Tambahkan 30 gram gula Ini saya pakai gula pasir yang di blender Dan 1 sendok teh ragi instan Lalu campurkan sampai rata Untuk bahan basahnya disini saya pakai 2 kuning telur Ini kalau mau diganti dengan 1 kuning telur atau 1 telur utuh juga bisa Lalu tambahkan susu dingin sampai berat campuran telur dan susunya ini kira-kira 140-150 ml Saya biasanya pakai 140 ml dulu Kalau kurang nanti bisa ditambahin Sekarang saya akan mulai mixer Masukkan bahan basahnya secara bertahap Sambil dimixer dengan kecepatan sedang Ini diaduk aja terus sampai bahannya ini terlihat sudah tercampur rata Kalau saya ini kira-kira 5 menit Dan kalau sudah ini bisa ditambahkan dengan 38 gram tega Ini saya pakai yang dicampur dengan margarin Dan setengah sendok teh garam Ini akan diuleni dengan mixer dengan kecepatan sedang aja Sampai kalis elastis Ini kira-kira 15-20 menit Nah kira-kira ini sampai elastis dan bisa dilabarkan seperti ini dan tidak robek Lalu akan saya bulatkan Lalu ini akan saya tutup pakai mangkok Dan istirahatkan selama kurang lebih 5-10 menit Dan kalau sudah ini adonannya bisa dibagi menjadi 12 bagian Atau kalau mau ditimbang ini kira-kira 39-40 gram per potongnya Tutup dengan plastik atau lap basah supaya tidak kering Dan bulatkan semua adonannya Diamkan lagi 10 menit Lalu gilas adonannya sampai berbentuk lingkaran Ini sebaiknya bagian pinggirnya ini digilas lebih tipis Lalu taruh isiannya Sekitar 1 sendok makan Olesi pinggirannya ini dengan air untuk bantu merekatkan Lalu lipat, bungkus, dan rekatkan Sebaiknya pastikan merekatkannya ini dengan kencang Supaya nanti tidak terbuka saat digoreng Nah ini sebenarnya bisa proofing dulu Baru lapisi dengan breadcrumbs Tapi saya akan lapisi dulu baru nanti di proofing Jadi siapkan breadcrumbsnya Dan telur Ini saya kehabisan telur Jadi saya pakai campuran terigu dan air Dengan perbandingan 1 banding 2 Celupkan ke telurnya Lalu balut dengan breadcrumbs sampai tertutup sempurna Taruh di atas kertas roti atau kertas apapun Supaya nanti lebih mudah mengangkatnya Dan lakukan sampai semuanya terlapisi Ini bisa ditutup dengan plastik atau lap basah Biarkan mengembang 45 sampai 60 menit Tergantung dari suhu ruang Sampai kira-kira hampir 2 kali lipat Dan ini bisa digoreng dalam minyak panas Apinya sedang saja cenderung kecil Supaya matang sampai ke dalam Balik jika salah satu sisi sudah kecoklatan Dan digoreng sampai kedua sisinya ini sudah terlihat kecoklatan Kalau udah ini bisa diangkat dan ditiriskan Dan ini sudah selesai Ini rotinya luarnya renyah Dan rotinya pun empuk Isiannya pun gurih dan ada pedasnya sedikit Ini lebih enak dimakan dengan saus sambal atau cabai rawit Oke semua makasih sudah menonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax